Kalau teman-teman benar-benar ada rencana pulang ke Indonesia, datang lebih awal, paling tidak 4 jam sebelum konter buka, teman-teman itu ada di depan. Jadi kalau seandainya ada masalah dengan penerbangan atau aturan baru, teman-teman itu bisa langsung untuk ada waktu lah, paling tidak ada jeda. Kita masih belum ada keputusan dapat hotel atau tidak, takutnya tiketnya tercancel. Terima kasih telah menonton! Nah itu harus booking dulu, jadi kalau teman-teman tidak booking, sementara tidak bisa, jadi harus booking dulu, terus pembayarannya harus lewat online. Jadi pembayaran lewat Vista Master, pokoknya yang punya Vista Master kayak gitu. Bagi teman-teman yang tidak punya, bisa minta tolong sama majikannya. Makanya kalau kerja, dijaga baik-baik hubungan dengan majikan, supaya kalau seandainya kita pulang, entah itu mengundurkan diri, break kontrak atau finish kontrak, bisa dibantu sampai perjalanan pulang. Karena sekarang prosedurnya kalau mau pulang ke Indonesia itu agak rewipet banget teman-teman ya. Jadi harus benar-benar jangan marah-marah sama majikan. Harus jaga komunikasi dan tetap baik-baik dengan majikan. Kayak gitu ya. Oke ini saya mau persiapan untuk check-in, sudah ditunggu sama pojoku. Naik. Harling, halo sih. Halo. Oke. Naik dulu ya, persiapan untuk check-in. Yang kangen bandara monggo-monggo. Kita bisa antar sampai bandara sini ya, untuk teman-teman yang rindu. Check-in, nah ini pojoku gak sangat jepit, ngiprit ya. Hai darling, antri. Saya tidak wakamu, konggok, sarok, kayu. Iya, sip, jodoh, gandos. Gelundung. Semua ini asuhnya bareng. Iya. Asuh juga. Loh kok sepi di nanti? Sepintut ini kalau antri ini, kak. Jodoh ini meneng, kak. Oh iya. Oh, arah-arah ya, teman-teman kalau mau pulang, silahkan monggo. Ingat ya, ingat kasih tau, jangan mepet. Jangan mepet. Kalau perlu, 4 jam sebelumnya udah ngadri di depan sini. Biar kalau ada masalah, bisa nyosain cepat. Wah, nah. Line-line nya kosong. Singapura-line tetap lancar jaya, teman-teman. Wah, mbaknya udah cek in. Loh, sana ada link. Tempat cah-cah sana. Dari mana? Dari mana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, minta maaf. Dan ini yang lain. Yang lainnya itu sepi sekali. Jadi, sementara yang beroperasi itu adalah Singapura Airline. Line-line nya itu sepi mampring. Oke, geng-geng. Oke ya, teman-teman ya. Ini adalah perjalanan kita. Sementara mau cek in dulu. Hari ini kita PCR-nya di bandara ya, teman-teman. Untuk tes web yang di bandara itu hasilnya 2 jam jadi. Buka mulai jam 9.30, setengah 10 ya. Setengah 10 kita swab, setengah 12 kita langsung dapat hasil melalui SMS. Kayak gitu. Alhamdulillah. Kan ikut pelanggan ya, um. Negatif. Oke, kita ngantri panjang sepanjang jembatan suara madu. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini dulu nanti kita sambung lagi selepas kita mau cek in. Atau selepas kita cek in. Oke. Selamat siang ya teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di Bandara Internasional Hongkong. Dan saya sarankan kalau teman-teman benar-benar ada rencana pulang ke Indonesia, datang lebih awal. Paling tidak 4 jam sebelum kontur buka teman-teman itu ada di depan. Jadi kalau seandainya ada masalah dengan penerbangan atau aturan baru, teman-teman itu bisa langsung untuk ada waktu lah. Paling tidak ada jeda. Nah, nanti kalau udah jam 2 kita masih belum ada keputusan dapat hotel atau tidak, takutnya tiketnya tercancel. Kayak gitu loh. Apalagi kalau yang beli tiket itu bukan kita sendiri. Kalau yang beli tiket itu kita sendiri bisa langsung telepon ke pembelian tiket untuk rebooking. Jadi untuk teman-teman kalau mau pulang dengan suasana-siasana seperti ini, datang lebih awal. Tidak ada salahnya, satu hari sebelumnya itu datang ke bandara untuk nanya informasi. Saya tujuan ke Surabaya atau ke Jakarta. Terbang tanggal ini ada persyaratan apa saja. Supaya teman-teman itu ada waktu untuk mempersiapkan semuanya. Kayak gitu ya. Nah ini keresahan teman-teman. Sedangkan jam sudah menunjukkan jam hampir jam 1 ya, setengah 1 ya. Sudah jam 1 ya? Jam 1 kurang. Jam 2 sudah harus terbang. Jadi kita sebenarnya jam 1 itu harus di ruang tunggu. Tapi teman-teman masih terlantar seperti ini nanti, karena saya juga punya pengalaman ya. Kalau nanti sudah deadline-nya, jadwalnya mereka sawkung, mereka nggak mau tahu, nggak mau bantu. Kalau nggak ada booking tiket, nggak bisa terbang. Kayak gitu ya. Ini hari ini ya, situasi hari ini. Saya akan cerita. Mbak, jendengan pijun kemana? Surabaya. Surabaya? Iya. Tiket yang beliin siapa? Majikan. Majikan? Iya. Tapi nggak ada informasi kalau sanggren? Nggak ada. Hari ini baru dapat informasi? Waktu check-in? Iya, baru tadi mau check-in. Harus ada booking hotel? Iya, hotel juga. Padahal Mbak E ini PMI kan? Iya. Biasanya kan kalau PMI nggak dapat informasi ya, kalau ada booking hotel? Iya, katanya tadi temanku itu dapat dari agent itu katanya nggak ada karantina. Nah, tapi di sini kayak waktu check-in diharusnya. Diharus kan? Nggak ada tendensi, ibaratnya nggak ada negosiasi kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gini siapa yang bantu teman-teman di sini? Kasih banget loh. Apalagi kalau biasanya pas mepet-mepet kayak gitu. Iya. Kasih sekali kayak gitu kan. Dan kita apalagi uangnya kadang yang pas-pasan kayak gitu. Wah, super ribet kayak gitu. Dan mudah-mudahan ya untuk teman-teman hari ini ada jalan keluar semudah ya. Harapan untuk teman-teman yang mau pulang, kepingin pulang, tujuan kemana aja saya sarankan datang lebih awal. Lebih awal nomor satu kayak gitu. Jadi kalau ada istilahnya perbaruan informasi seperti ini kita tahu. Dan ada waktu dan nggak mepet-mepet. Karena booking hotel itu juga nggak bisa cepat. Soalnya kan harus nyari mana yang murah. Iya, terus ini sudah jam satu, nanti gimana. Saran saya, saran saya, telepon majikan Sampean suruh ngundur besok. Kalau nggak, Sampean nggak ada waktu takutnya kalau sudah lewat dari jam dua, secara otomatis tiket Sampean hangus. Sebelum jam dua kan tiket masih bisa di maju mundurin. Iya, masih bisa dirubah. Atau mungkin majikan yang bisa bantu bookingin tiket. Nggak bisa. Nggak perlu. Oke, nggak perlu ya. Harus download, harus download, peduli, lindungi. Ada pokoknya. Iya, sudah ada. Lebukannya dari awal kita harus ada download peduli, lindungi. Tadi nggak dikasih tahu? Nggak, nggak. Nggak. Kalau nggak ada hotel ini. Gini loh, mas, masalahnya. Katanya itu nggak penting. Lindungi-pertuli. Iya. Banyak yang bilang nggak penting. Siapa sih yang ngomong? Iya. Tapi sekarang butuh? Butuh. Butuh di sini. Mbak, clear ya. Tak close aja ini ya. Oke, oke. Nggak jadi. Tapi mbak, tadi deg-degan? Iya banget lah, kak. Sekarang kamu sudah bikin lindungi petuli? Sudah. Sudah download? Sudah download. Kalau nggak jadi pulang. Rebek lah. Sudah mepet jam terbangnya. Ini diwawancarai. Kamu cek in dulu. Cek in dulu. Cek in dulu. Ini kita antar nih. Daleng punya kok sediakan dokumen-dokumen tadi? Biss. Biss. Cek in, biss. Masuk. Eh, maman. Daling, kamu anterin daling. Kamu sambil ini. Biar tahu. Nah, hari. Lapa. Ternal, ternal. Aku kok diara ini mah kelar, mbak. Aku tak ngomong ya. Tak ngomong. Oke, teman-teman semuanya. Dan saya juga hari ini kita ada di bandara. Dan mungkin konten ini untuk lebih memperjeras kepulangan mbak-mbaknya. Bingung ya, mbak? Bingung banget. Bingung banget ya. Iya. Tapi akhirnya bisa? Bisa. Bisa ya? Sekarang bisa. Dibantu sama itunya ya? Sudah beberapa jam di sini. Sekarang sudah bisa. Kita mau kehilangan banyak duit ya. Iya. Mau kehilangan semuanya ya. Oke. Jadi, informasi yang up to date, mohon dari pemerintah Indonesia ya. Misalnya, KJRI lah perwakilan yang ada di Hongkong. Untuk mungkin membantu mbak-mbaknya. Biar nggak kehilangan banyak waktu. Kehilangan banyak uang. Tapi akhirnya mbaknya ini bisa terbang gara-gara harus mendownload peduli lindungi. Setelah peduli lindungi, terus kalau sudah ada baru. Mereka oke asesi. Oke. Terus gimana ini? Kenapa? Ngomong gila. Still need hotel reservation. Iya. We need to double check. He holding a one day quarantine hotel. Ngeritain ini bisa. Bisa. Majikannya nulis surat. Dia ngasih uang ticket karena dia ingin tetap tinggal di sini. Bukan dia bilangnya tidak nyetok sama pembantu yang satunya. Enggak ada apa-apa. Enggak ngomong apa-apa kulitnya pun masih nanya. Itu teman-teman mbak. Mbak, nunggu kalau tiba-tiba. Udah apa-apa. Bis. Mbak, jangan-jangan mbak. Mbak, nunggu itu tiba-tiba. Mbak, soalnya jam lurus puluh lalu terbang. Iya, mbak. Iya, mbak. Oke, mbak. Kita nulungi ya. Kita nulungi. Secepat mungkin. Tapi, oh, nggak bisa dipeksal. Kita nulungi. Soalnya ini harus nilpon sendiri. Ini sampe malu nilpon sendiri. Nanti tak mintakan ke dia telepon sampe nilpon dewe. Sip kan? Enak ngon. Eh, Miss. 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 Nomernya aja kiri masku. Nomernya tak kasihkan ke dia. Biar dia transaksi sendirilah. Nggak. Ben dia transaksi sendiri. Ben aku juga nggak dihubur-hubur. Dan be-hubur nilpon sing nomor Indonesia Dewi. Pia syarat-syaratnya ben de-hubur. Prostech Dewi lah. Oke, kita cuma bantu. Kita bantu kayak gitu aja. Miss. Halo. Miss. Sekarang nomernya tak kasihkan kamu. Kamu coba kan? Iya. Iya. Oke, sampe catat ya. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Nek sampe sing nilpon. Sampe langsung kontak sama dia. Pak, tulungan. Aku nyampe Surabaya. Mereka pira blablabla. Yang penting kau debukinnya kayak aku. Ini nomor WhatsAppku. Ini. Nomernya loh. Enggak. Loh, yuk apa sih? Loh, aku harapnya mudah deh. Pak, selamat siang. Ini tadi yang telpon untuk booking hotel. Nah. Iya, Pak. Sekarang untuk booking hotel. Yang kita butuhkan apa? Paspor. Habis paspor. Terus apa semuanya. Terus kita bayarnya bagaimana sama Bapak? Untuk pembayaran nanti pada saat tiba di hotel saja, Bapak. Oke. Tiba di hotel. Oke. Iya. Nah, terus pembayarannya berapa? Untuk harganya saya... Untuk... Share link ya. Satu kamar yang... Biasa. Yang biasa aja ya. Soalnya gini. Soalnya gini, Pak. Soalnya gini. Saya mau sampein sama-sampean. Anak-anak ini kalau gak dapet kode booking dari sampean. Dia malah kehilangan sekian banyak. Makanya kita butuh kode booking sampean. Biar teman-teman nanti biar nelfon sampean. Kalau sudah nyampe di sana. Kan lagian di bandara mereka pasti dicegat juga kan. Kalau gak ada bookingnya dari sampean. Semen kan juga jemput kan. Ben gak kehilangan duitnya kan masih sampein sih jemput kan. Jenengi Sopo-jenengi Sopo kan ada kan, Mas? Iya, betul, Pak. Nah, makanya sekarang gini. Kode booking bisa dikasih ke saya gak? Saya harus ngirim apa ini? Paspor? Apa namanya? PCR. Karantina, PCR atau apa? Biar sampein segera proses gitu loh. Biar keluarin kode bookingnya. Dua kamar. Iya, saya kirim BWA ya, Pak. Siap. Apa tadi sudah? Iya, sekarang langsung. Sekarang langsung aja. Sekarang saya yang posisi ada di bandara. Biar cepet. Biar sampein juga dapet. Dan anak-anak bisa terbang. Ben sampein dan ngolah rezeki, Yon. Mereka bisa berangkat juga. Dan waktunya 10 menit. Dan 10 menit waktunya ya, Pak. Oke. Oke, makasih. Paspor PCR. Satu grup. Paspor PCR. Sampein foto Ben gak kelih dulu. Sampein foto PCR. Kita kirim, kita kirim MKB. Ini, ini, ini. Masih, tenang. Tenang, tenang. Gak usah panik. Gak usah panik. Gak usah panik. Nanti ngomong ke dia, lo sekarang lagi proses booking. Jangan suruh nunggu, lo. Takutnya ditutup sama mereka. Ini tadi kan fotonya. Oh, tak foto lagi aja. Bisa gak apa-apa. Yang bener ini, darling. Ini lo. Oke. Sama PCR. Ini PCR ya? Ini vaksin. Sama ini ngetel. Sama ini. Satu, 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 satu. Ben gak geli terus yang ngerjani kona. Ini turun karena siapa? Datiknya sih, tak? Sama-sama. Oke, seik. Seperti ini sampein. Sama ini, penting dia kasih kode booking dulu lah. Iya. Ini sampein pegang dulu. Ini dulu, mbak ini dulu. Ini dulu. Gandengane turun kan? Satu, satu. Sama ini paspor vaksin. Sudah vaksin belum? Wess. Sama ini, mbak bayar nangkono enak. Ini mbak bayar nangkono. Dan nanti dijemput ya? Biasanya, kalau jalan-jalan sopere ngejemput ini 100 ribu. Oh, joh, joh. Seperti ini. Seperti ini pula dulu lah. Vaksin? Ini. PCR? Wess. PCR itu ada yang ada yang ada. Ini PCR, ini. Loh, kok ini PCRnya? Ini ada yang ada yang ada. Kan ada yang ada. Gak apa-apa, kaya lah, Bu. Anggap baik lah. Ini kan? Tantanya, Jan? Orang-orang, kamu mbak. Maksud kamu mbak. Maksud kamu mbak. Sekarang kelal. Oke, kec consortia? Tapi, terbaik. Sama-sama kita siap. Sama-sama. Sama-sama kita siap. Sama-sama kita siap. Sama 4-5 ini,льu nukum. Selamat cipu. Jadi klik? Sama 15 minit ke sana. Sama ucapi, ini pu Sama kuning 3 ruedara nantinya? Sama? Sama kuning 3 ruedara nanti. Sama kuning 4 ruedara? nang Indonesia seduwek kena dicupuk gandengannya turun di mbak Iki Iki tiket gausah dili PCR vaksin eh jangan lupa subrek-subrek Youtube-nya Yulili jangan-jangan saya Ejen Bandung Enterprise Ejen Bandung eh ini urang loh kurang sih itu gandengannya mbak Iki kok eh jangan lupa subrek-subrek-subrek ya enggak enggak sih makanya Iki band dia kejar ya mbak 10 menit iya enggak sini kan tutup setengah dua mbak di mana? ini apa Iki? vaksin Indonesia vaksinnya malah Indonesia terus ini vaksin Indonesia ditransit kantor pos tapi ini ditulis KB aku nyebutnya jeneng 0812 ayo dibuka jadi benjamin kok langsung telepon mereka 0812 6 2 se plus plus 6 2 8 1 2 5 2 3 1 4 0 0 2 saya ulang ya saya ulang di perhatikan lagi ya plus 6 2 8 1 2 5 2 3 1 4 0 2 oke namanya catat namanya 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 Vandy Rahmat oke tak teleponin dia tak suruh bikinin kode booking atas nama berempat pasalah pembayarannya nanti diurus di belakang yang penting dia keluarin kode booking 6 2 1 1 6 2 1 1 tolong 6 2 1 1 Buyan punya kita beres kita mau berangkat naik 6 2 8 1 2 5 2 3 1 4 0 2 5 2 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 13 15 mış 18 dan mereka sudah saya kasih nomere sampean nanti mereka follow up sama-samaan sendiri itu aja ya mas ya buat langganan nanti pak masuk ke konten youtube pak fandi terima kasih ya minta tolong dibantu teman-teman 10 menit ya matur sembanduun oke udah oke nih wifi nya cancel apa terima kasih tadi kan saya nanti tak kasih nomor mas yang atas nama ini tolong di cancel oke biar aku selesai tugasku kan siap terima kasih banyak ya teman-teman semuanya kan tadi udah nyatuh nomornya kan terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang sudah setiap menonton di channel youtube saya ini adalah kegaduan di saat detik-detik kita mau melakukan perjalanan pulang ke Indonesia tujuan Surabaya ada 4 teman yang tujuan Surabaya dan sementara masih tergantung-gantung masih belum pasti dan karena saya juga harus masuk ke dalam harus segera dan saya pamit dulu ya terima kasih teman-teman minta doanya semoga teman-teman semua yang ada di sini semoga perjalanan lancar oke thank you bye-bye iya makanya nanti makanya sampai buat post up langsung langsung kirim ke sampan sampan langsung check in ya kirim ke saya clear yuli li nah makasih dulu bapak dulu dong disini bapak dulu dong yuk bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!